Terima kasih. 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 terlindung di dalam tanah kan? kalau ini kan adanya disi masih disini bang jadi kalau ada pitotora ada hawar daun ya makanan empuk gitu karena ada di atas gitu kalau alpukat kan banyak yang tersembunyi yang di bawah ini dirindungi ini erosi tananya dia dibantu karbon tadi sebelum bapak nemu urea yang bagus ya ureanya dirutinin aja dua minggu sekali itu kalau yang ngalah gitu itu KNO3 KNO3 itu setengah jam udah terserap pak ya tadi resikonya ya tadi banyak ternyata kerja aja apa itu disemprot KNO3 ya nanti kan mau nyemprot itu kutu daun kan sekalian itu jadi jangan ada pekerjaan dua kali berapa sendok itu 4 gram 4 gram per liter jadi 4 gram per liter kalau 16 kira-kira berapa tuh 64 ya ini kan masih keburu nih masih ketolong nih pak ini sebenarnya harus segera nanti lebar daunnya akan beda oh yang keluarnya bulan depan sini lagi udah mendapatkan daun yang lebih lebar gitu sekarang kan mau nyusul di bawah udah udah terlambat udah kalau udah gini padahal ini magnifium sulfur sering dikasih nih pak magnifium sulfat ya sulfat ya kan hijau itu 3 pak 1 Mg perlu 4 N bapak Mg nya dikasih N nya ke bawah air jadi harus ada efektif 4 N nah sekarang udah keburu lewat bapak udah bapak kasih KNO3 di sini terus 1 F sorry kalau kita ngitung ya 4 Mg berarti 16 N 1 F E nah itu hijau daun itu 3 itu F E kasi F E belum F E perlu ya ya itulah hijau daun F E Mg N 16 N 4 Mg 1 F E jadi itu jadi apa F E ini kan hijau nya jauh ini perkiraan saya ini baru baru 45 pak ini baru 45 ini baru sampai 50an ya ini klorofil nya belum berapa klorofil nya bagus pak 90 pak 90 duriannya aja enak pak duriannya duriannya enak pengaruhnya buah ya nanti ya karena makanan suplai nya banyak ya buah ya jadi nanti ininya cepet gede nih KNO3 sama FE ya yang sekarang yang apa urgen KNO3 sama FE pak ya KNO3 FE Mg Mg kan udah ya Mg udah udah ini aja deh yang ini aja ya jadi ini yang kecil daunnya kalau bapak tadi mupuk udah diperbaiki daunnya kan jadi gede dia jadi berat udah pasti nah dia akan horizontal sendiri gak perlu gini-ginian pak dia akan horizontal sendiri pembentukan batang tarik-tarik gak perlu akhirnya kalau mau kanopi bertambah ya kan ini bukan ke atas kan bukan kerucut ya lebih mudah ya 90 derajat ya nah cahaya matahari tuh tadi kan kita ingin kalau klorofil indeksnya 90 ya 1 cm daun ini ya kena daily light 32 32 itu ada di bulan-bulan Juli pak Juni ya trak kena 1 lembar daun ini menghasilkan 1,4 mg karbohidrat per jam nah otomatis semua yang dia dapatkan itu dipakai buat kalau pergi tadi kan membesarkan ini semua digede-gedein gitu loh nah jadi ini sekarang PRnya gedein dulu gedein daun nah sekarang banyak kasus masih kecil begini saya tanya bapak ngeliat gak daun ini iya keliatan artinya dia dapat matahari kan iya betul artinya dia sedang ber fotosintesis kalau punya alat caranya pangkat itu ada namanya fotosintesis meter jepit sama bapak trek kalau keluar angka digitalnya berarti dia nyari makan mengolah co2 iya kan dengan air dengan kontra violet menjadi karbo iya nah sekarang ini para pencari makan ini dihabisin ekor 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 kuda ininya saja kita kehilangan daerah sini mencari makan bukan mencari makan mengolah mengolah carbo co2 menjadi karbohidrat jadi biasanya kalau kita pangkas daun lebih 20% itu ada ketinggalan ketinggalan pertumbuhan pak oh iya kalau dan stres kalau bapak potongnya 50% dia sulit pulih pak jadi ini jangan dipotong nah sekarang masih kecil ini enaknya ada alat trek oh iya kita yang terbuka gini ya trek wah dia dapat 1,4 mg per jam trek 0,7 rawat trek dia cuma dapat 6,3 potong otomatis yang disini mas mau mencari makan pak nah ini kan masih kecil masih dapat matahari gitu kalau pohon udah gede gelap nah itu potong ini sih masih dipotong sih kali ini ini juga nih oh ini ya cuman jangan sampai kesini gitu sampai korguda korguda ini boleh dipotong coba poneng bapak ya seperti ini ya oke ini contohnya nah jangan terlalu nempel oh begini agak jauh ya oke nah ini boleh nih sebenernya pohon sendiri punya mekanisme akan merontokkan dia pak mati sendiri ya mati sendiri model kayak begini nah belinya poron beneran udah masuk lewat tanah udah gak perlu lagi beli katalis mahal gitu oh iya iya nanti kalau udah bikin nanti udah ada silikanya yang rencananya ya silika 22 ribu kadar 80% waduh hahaha itu 180 ribu kalian kata nih salah 80 ribu silikanya PPM loh itu hahaha kenapa apa biasanya kita apa jadi kan pertama kurang silika ya alaminya dulu iya kurang kalsium iya elastisitas kambium ini lemah iya ketika dia membengkak iya ininya gak ikut elastis iya iya kayaknya dia retak mikro dulu iya retak ya arahnya masuklah jamur torah nah udah berantakan gitu silika 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 bapak mau dari mana silika ini silika khusus ya silikanya khusus ini pake yang fium fium ini per pohon ini ini kan pake seplingkar 100 liter per jam berapa hari sekali? setiap hari satu kalau gak ada hujan kan? kalau gak ada hujan kan? kalau gak ada hujan ini satu jam biasanya kita lihat cuaca sih kalau cuacanya benar-benar ekstrim ya kita agak lamain sedikit pasti gitu ceritanya yang di Malang itu bayan toto apa? bayan toto bayan toto jadi lebih baik bapak ada jeda jangan nyiram tiap hari dua hari sekali karena akar itu butuh ada partial root zone drying harus dikasih kering oh begitu pak bayan toto itu empat hari ya pak iya tapi nyiramnya banyak oh iya iya oke oke sekelas dia 400 liter ya pak kalau ini kalau ini ya ini kita kalau ini dia 100 kan 3 hari sekali 300 iya iya bisa enggak segini belum sebanyak itu belum sebanyak itu ya iya iya 3 hari sekali boleh bener pak murd jangan dulu deh 2 hari sekali kalau ada perbaikan oke bapak boleh di 3 hari ulah jangan lebih lagi dari itu 3 hari karena tanahnya begini lihat ini itu jadi mulsa pak mulsa jadi ketika matahari kena 32 yang kena itu daunnya doang tanah nggak ikut-ikutan naik ke 32 artinya stres di sini tidak menimbulkan kerusakan pada pohon pada pohon karena tanahnya tidak stres bawahnya akarnya ya cuma resikonya bisa datang jamur segala macam oh dari situ karena lembab karena lembab karena lembab nah tetapi manfaatnya itu untuk wilayah-wilayah yang banyak kekeringan kita naromulsa itu bukan nambah organik bukan bukan ya dia melindungi dari panas masalahnya pak ya penguapan silika yang ada di jerami itu itu bisa menjedot inframerah penimbul panas oh gitu kalau orang lain pakai caranya modern pak jadi mulusanya dari polimer dari plastik plastik ya bukan yang kita temuin di pasar sekarang mereka mulusanya berwarna di Cina banyak warna merah jadi dia itu hanya semua cahaya dilewatin sama dia nggak problem dia hanya serap yang inframerahnya doang jadi kalau bapak buka di bawah itu nggak panas terkesan aja oh gitu gitu tapi ya terserang bapak boleh coba boleh coba ya beberapa pohon ya oke 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 cuman supaya tidak ada serangan jamur kita harus bener-bener ini ya dikasih mikorija dikasih rikoderma di bawahnya gue perundum dululah iya 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 oke 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 kasih malasis dulu ya nah baru tumpukin oke oke tujuannya apa melindungi dari pesengatan matahari kembali lagi pak itu peninggalan petani jaman dulu iya 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 coba lihat iya bener sih ya talus yang dikasih pohon pisang apa kan dulu iya bener bukan nambahan nutrisi bukan iya kecil kalau nambah pun kecil dia ngeblok panas bencara panas iya 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 tuh kan gak demin kan iya gak apa-apa saya kepanasan tapi jangan dua-duanya gitu loh iya iya pertumbuhan cukup cuma ini daun kurang lebar kurang lebar oke nah ini kalau ini lumayan hijaunya nih kurang lebar doang kurang lebar ya jadi apa besi sat besi sama nnya nnya gak efektif nnya kurang efektif gak efektif kebawa air nanti mungkin coba yang biru itu ya nanti saya coba sebenarnya jangan yang udah dipakai sebetulnya kalau sekarang mau perbaiki cepet ya bapak pakai KNO3 dulu KNO3 semua dulu oke oke di kuliar pak kuliar kuliar ya KNO3 tapi tambah sat besi dong mas ya sat besi ya campur aja sama magnesium sulfat magnesium ya sama besi jangan jangan bareng oh iya jadi terpisah ya KNO3 sama besi bisa jadi satu ya bisa ya terpisah ya jadi semprot terpisah merauke ada itu merauke oh merauke ada yang KNO3 kalau di sini sih Zubang banyak jual petani 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 ya iya coba enang dicari lah kNO3 sama sat besinya disemprot khusus itu seminggu sekali pak mulia kalau pemulihan gini seminggu sekali seminggu sekali ya ini kan ada modal nih bapak lagi dikasih modal nih iya cuma yang punya pohon ini kan iya langsung keluar gede itu ya udah kurang bagus ini juga iya 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 hanya ketika dapat panas berturut-turut pak Megapolnya? Karena berturut-turut, dari ketiga ya dibantu lah. Sama megapol ya? Iya. Kalau citosan udah nggak usah ya? Citosan di tanah. Di tanah ya? Kalau ada serangan jamur. Pake ini besi-besi. Kita baru masuk aja. Wow, ini canggih. Ini pake yang reject-reject Pak. Iya, iya. Tapi kalau ini nggak reject. Ini ya.